Beralih ke informasi lain, Bazar Sembako Murah di bulan Ramadan merupakan momen yang dinanti masyarakat. Apalagi sebulan suci seperti ini, seperti sudah menjadi tradisi, harga sembako melambung. Pengurus DPD Perindo Kendal bersama Kartini Perindo dan Garda Raja Wali Perindo mengelar Bazar Sembako Murah bagi masyarakat. Momen tumbuhan Ramadan tidak jarang dimanfaatkan bagi sebagian kalangan untuk upaya berbagi kebaikan dengan sesama. Salah satu contohnya Bazar Kebutuhan Sembako Murah di lingkungan masyarakat yang dibelar pengurus DPD Perindo Kendal bersama Kartini Perindo dan Garda Raja Wali Perindo hari Sabtu di lapangan desa Sido Kumpul, Kendal, Jawa Tengah. Warga sangat antusias dengan kegiatan ini. Terlebih paket sembako berisi meras, gula pasir, dan minyak goreng bisa didapat warga seharga Rp20.000. Tidak heran, 250 paket sembako murah ini ludes di borong warga. Rp20.000. Kalau di luar sudah mahal pak ya? Kalau di luar Rp40.000. Rp40.000 ya? Jadi senang pak ya dapat? Senang. Bagaimana murah ini pak ya? Ya tentunya kita melihat masyarakat yang tidak tersentuh selama ini atau masyarakat yang belum mampu itu adanya kan di daerah terpencil. Kalau masyarakat kota umumnya sudah mapan. Bazar Perindo yang juga dihadiri ketua umum Green Kuntum Hairu Basah dan ketua DPW Kartini Perindo Jawa Tengah, Anik Amikawati, bakal rutin dilaksanakan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Partai Perindo juga berencana membangun jembatan penghubung di desa Sido Kumpul yang sebelumnya rusak berat di terjang banjir bandang. PMI News melaporkan.